Intro Gorong atau gotong royong lobaan yang digagas oleh tempat uci aja dan diurban kepanomentar sebagai upaya peningkatan dan akselerasi pembangunan Setiap pelaksanaannya selalu mendapat perhatian dari usia semua masyarakat Hal tersebut dapat terlihat pada pelaksanaan Gorong Jalan Penghubung Kubang Desa Simakerta Kecamatan Cilaku Hamis 18 Oktober 2019 Berbagai elemen masyarakat nampak turut serta berperan seperti Santri, Ormas Kemuda Pancasila, SC 234, Karang Tarun Serta OPD yang tentunya menjadi daya dukung kegiatan tersebut Menurut Cambat Cilaku, Gorong telah mereposisi kembali peradaban, budaya, dan kehidupan masyarakat di Anjur Kalau panjangnya dari rencana kemarin itu 1 km Terus ketinggian 20 cm, lebar 4 meter Maksudnya mudah-mudahan nantinya kiri kanan itu ditambah pahu Kalau dijumlahkan berarti menjadi 6 meter Saya libatkan terutama masyarakat, para kepala desa Karena beliau yang mempunyai masyarakat Terus ditambah lagi OPD Intinya ketika misalkan berbicara Gorong Berarti semua yang ada di wilayah Cilaku termasuk Ormas dan sebenarnya Ikut berpartisipasi seperti itu Termasuk para pengusaha Kalau mengenai target, saya belum bisa menargetkan Yang terpenting nanti dalam pekerjaan itu beda dengan Gorong yang sebelumnya Di antaranya sekarang ada perubahan Ketika barang-barang sudah siap Baru kita menjadwal Dan kami menjadwalkan per desa itu 1 meter untuk sesan pertama Jadi di kami ada 10 desa Berarti pekerjaannya di Jigjang Nah setelah 100 meter kali 2 Dibagi 10 desa Nanti ada sesan kedua yang kiri kanannya Pada kesempatan tersebut Turut hadir Bupati Cianjur Haji Irfan Rifano Mukhtar Yang langsung meninjau pelaksanaan Gorong Di desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku Dan memberi semangat kepada masyarakat Yang melaksanakan Gorong jalan sepanjang 1000 meter Dengan lebar 6 meter dan kekebalan 20 cm Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!